Korean Barbecue menjadi salah satu kuliner yang cukup populer di Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak ya Korean Barbecue yang otentik di Jakarta? Kalau mau coba makanan khas Korea yang dimasak oleh Chef Korea, silakan datang ke Chan-chan. Let's Chan, let's Chan, keke에서 만나요. ASEAN Food yang satu ini memang sangat populer di kalangan generasi jadwal. Maka tak heran jika Korean Barbecue cukup menjamur di sekitar kita. Namun, untuk hidangan yang diracik oleh orang Korea langsung akan jarang ditemukan. Eits, terang saja Sobat Rasi Jakarta. Restoran yang berlokasi di Galeria SCB di Jakarta Selatan ini bisa menjadi opsi kalian jika ingin makan barbecue yang dibuat langsung oleh Opa Korea. Chan-chan Korean Barbecue Restoran yang dibuka mulai dari tahun 2022 lalu memiliki juru masak utama yang berasal dari negeri Gingseng yaitu Park Shin-chan. Nama restoran ini tanpa sekedar mengambil dari nama sang chef yang bisa dipanggil dengan sebutan Chan-chan. Ada pula arti lain dibalik pemilihan nama tersebut. Kalau Chan-chan Barbecue nama ini memang nama saya juga. Tapi untuk artinya yang lain juga ada. Misalnya kalau Ban-chan itu bahasa Korea itu side dish. Jadi diambil juga yang Chan dari Ban-chan itu. Dan biasanya orang Korea pas minum kayak cheers itu ada-ada-ada kayak Chan gitu, Chan gitu. Jadi biar di sini ada Ban-chan sama saya dan ada tempat minum. Memang saya suka daging. Jadi sering pegang daging, terus sering belajar daging untuk bagiannya gimana, cara masaknya gimana. Jadi kayak untuk yang pengalaman yang paling lama itu emang kayak seperti Korea Barbecue. Berawal dari kecintaannya dalam memasak dan juga tertarik pada negara Indonesia. Hal tersebut menjadikan motif Pak Shin-chan untuk membuka restoran Korea di Jakarta dengan memberikan desain restoran yang modern, namun tetap ada sentuhan kecil dari sisi negara asalnya. Kalau di depan, kalau di depan hall, saya tuh ada vibe-nya untuk seperti anak Korea. Tapi enggak begitu banget, kayak Korea banget gitu. Enggak mau seperti itu. Kayak kalau saya bikin desainnya, kalau terlalu Korea banget, tamu-tamunya enggak begitu fokus sama makanannya. Jadi, saya maunya tamu-tamu, tamu-tamu kalau datang lebih fokus ke makanan. Tapi tempatnya kayak modern, tapi ada korea-koreanya sedikit-sedikit. Misalnya kalau ada gambar-gambarnya, kalau di dalam room itu emang saya beli di Korea, saya sendiri terus bawa sendiri. Seperti itu. Jadi, ada beberapa poin-poin yang ada seperti ada suasana korea. Memiliki juru masak utama yang berasal langsung dari Korea, menjadikan restoran Korean barbecue ini berbeda dari yang lainnya. Bagaimana tidak, Can Can mengusahakan sebaik mungkin dalam meracik setiap hidangannya, agar dapat diterima di lidah orang Indonesia, namun tetap memiliki cekan rasa khas Korea. Hmm, mendengar perbedaannya Can Can dengan Korean barbecue lainnya, membuat semakin penasaran bukan dengan menu dan rasa dari restoran ini? Nah, sebetulnya Jakarta, bancan yang merupakan setis ala Korea ini sudah menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan. Dan pada restoran ini, mereka akan menjanjikan lima bancan lho. Hmm, apa aja ya isinya? Kalau biasanya, kalau tamanya datang, setiap hari kita ada kasih lima macam-macam, dalam matelat. Dalam lima itu, empatnya setiap hari sama. Kalau empatnya ini, satunya kimchi. Terus, kimchi dan si kemci, itu namanya bayam. Terus, satunya odeng. Kalau odeng ini untuk seperti otak-otak Indonesia. Terus, satunya lagi museng cek, itu dibuat dari lubang. Tapi satunya itu saya setiap hari bedai. Nah, misalnya kadang-kadang bahan ini bagus. Jadi biar tamu pun, seringkali datang, orang pun tidak begitu bosan. Sebelum mencoba barbequenya, Sobat Rasi Jakarta wajib untuk mencicipi dua menu ini. Biasa menjadi street food di Korea, Rostoboki di Cancan menjadi hidangan dalam porsi yang besar yang dapat kalian sharing bersama teman nih. Pada umumnya, japce biasanya juga sebagai bancan. Namun, di restoran ini dibuat sebagai menu utama yang dicampur dengan daging dan berbagai sayuran yang berlimpah. Dan ini dia bintang utamanya, yang nyam galbi. Daging iga sapi yang telah dimarinasi dengan bumbu hard dan dibuka langsung di meja menggunakan arang dapat langsung menggugah selera. Gimana nih Sobat Rasi Jakarta? Menikmati barbecue alam Korea bisa jadi pilihan asik untuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat, bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.